Oke teman-teman, balik lagi di channel SDS, Aris Gaming, dan kita akan menjelajah map baru, yaitu map tunjuan saya, map kosmodro. Di sini kita menggunakan mobil hammer, mobil hammernya yang pasti ada di nombor ini super taruh, usah khawatir, bakalkan dalam atau benar-benar, yang pasti ini gagah banget, dan kita ngikutin aja ya, kita di sini masih mau cari watchtower dulu, kita ikutin aja jalurnya ini ya, Oke, jelas banget, wuih dis, mantap, gak rasak mobil ini ya, jelas banget, panah jalan ya. Oke, ini pakai band-nya, band apa nih, off-road yang super gigit ini, gak ada tahu-tahu ya, beneran ya. Di salju oke, di lumpur juga oke ya. Oke, lancar banget nih pakai mobil ini, mobil mods ya, dibikin over power. Tapi di sini saya nggak pakai yang full over power ya, masih pakai yang sedang-sedangnya aja lah gitu. Yang penting masih dengan bisa menikmati ya, sama bisa mengelewati rintangan, rintangannya dengan baik. Oh my, ini apa nih? Oke, kita lihat di depan dulu ya. Senang saya mobil AMR ini, tapi ini mobilnya, kabinnya terbuka ya. Kabin terbuka ini, di salju-salju gini ya berbahaya sih gitu ya. Ini kita belum pakai gigi hike, kita coba pakai gigi hike. Oke, wuih kencang banget ya. Gak mau kayak ini, baru mah. Kekencangan mas bro, kekencangan gigi hike-nya ya. Jadi kita pakai gigi hike-nya aja, otomatik aja ya. Yang normal-normal aja ya. Oke, nah kita angkat seperti ini ya. Gak ada rasa dong. Gak ada rasa ya. Wuh deh. Terlalu ini, terlalu berkenaga, terlalu berkenaga. Sampai, sampai. Sampai. Oke, begini ya. Oke. Jangan terlalu berselangat, semangat nanti 14. Santai saja, biasa saja. Yang penting, selamat. Gesit boleh, tapi bukan berarti mengapaikan. Selamat. Oke, kita buka. Sip. Salju semua ya. Oh, itu kayak ada. Tidum tuh, di sana. Oke, misinya di sebelah sana. Ada dong. Oke, teman-teman. Kita lanjut. Di mana ke ininya? Oh, sekitar situ ya. Kita akan ke sini dulu. Kita ngambil yang agak jauh dulu misinya. Kita ambil-ambil ini misinya ya. Kita ambil yang agak jauh belum apa. Tenang aja. Ini mobilnya irit BPM-nya. BPM-nya irit. Terus dia juga ini apa. BPM cadangannya buahnya ya. Bukan banyak lagi. Buahnya. Ini usah khawatir ya. Kita bisa hiling satu map ini dengan satu mobil ini loh. Apalagi mobilnya enak banget. Ini akan terasa lagi. Kalau pakai band 6 itu terlalu ini ya. Terlalu mencolok. Kalau itu kelihatannya mods. Kelihatan mods banget gitu ya. Uwe, uwe, uwe. Pakai gigi high, lari dong. Ini jalan berlumpur nih padahal. Nah, gila-gila ini saya pakai otomatis lagi. Terlalu overpower dia. Kalau misalkan pakai transmisi yang apa? Yang high. Oh, licin. Licin, 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 licin. Interesting. Susah nih deh ya. Licin ya. Tanjakan. Ada batunya ini sebenarnya sih yang bikin susah nih. Oh, licin banget jalannya. Mesti pakai ban. Ini nih, ban rantai nih harus ini. Oke, oke, oke. Interesting, interesting. Ini udah gas pol. Ini udah gas pol. Ini udah gas pol. Pleset. Pleset ya. Pleset mas bro. Bisa lewat jalan lain nggak? Bisa lewat jalan lain nggak? Oke, kita pakai differential lock ya. Oh, differential lock. Agak mendingan ya. Oh, ada batu. Batu nih yang cukup jadi kendala ya. Nah, ini udah naik ke atas nih. Kita pakai differential lock. Oke. Gigi juga di mobil. Naik ke atas S loh. S aja dinaikin ya. Apalagi cuma tanah-tanah doang. Wah. Keluar ceritanya nih. Oke, kita balikin lagi otomatik aja. Oke, konsansi BPMnya cukup irit. Dan tanknya lumayan besar ya. 190 liter. Jadi harusnya aman. Aman sekali ini. Oke, kita sama. Oke, kita dapet misinya ya. Oke. Pleset dulu ya. Mobil ini udah dapet nanti. Kita disini perlu buka akses ya. Garasinya kita belum buka dulu. Biar gampang ya. Taruh-taruh mobilnya disini. Nanti... Oke, sebentar. Kalau turun lagi aja disini kebawah. Terus kita lewat sini nih. Oh, ini lewat sungai-sungai ya. Kayaknya menarik nih jalan ini. Ada top ya. Oke. Kita balik lagi ternyata. Disini udah ke atas udah gak ada jalur yang lain lagi. Jadi kita balik lagi di atas ini aja ya. Karena ini temurun. Jadi sepertinya kita lebih butuh kehati-hatian saja. Tidak untuk... Apa? Ehm... Skill untuk menanjak ya. Dan karena mobil kecil gak perlu khawatir ya. Kalau kebalik juga. Asalkan ada pohon bisa bangun lagi. Sebetulnya. Oke. Ini perosotan dong cerita disini. Iya. Perosotan ini mah ceritanya. Perosotan dong. Perosotan sih. Tapi gak perosotan-perosotan gitu. Gimana-gimana gitu ya. Gak tahu gimana banget gitu. Cuma lancar aja tulunya gitu ya. Oke. Disini lebih baik gigi height-nya saya ingin. Saya kayak ngeliat. Ini kita turun lewat sungai lho. Oke. Oke. Ya betul sekali sungai ya. Bener-bener sungai. Nah tapi masih mendingan sungai begini daripada es tadi gak bisa naik ya. Sungai-sungai gini terjala-terjala gini masih bisa dipancak sama mobil. Iya. Masih bisa dipancak sama mobil. Kalau yang es tadi tuh susah banget udah. Pakai mobil mods aja masih kesulitan kayak gitu ya. Apalagi di mobil biasa. Oh biasa kayaknya gak bisa naik. Bener-bener harus pakai bahan rantai ya. Itu masing-masing. Kalau mobil biasanya pun. Iya bener-bener harus pakai bahan rantai berarti. Oke sip. Nah ini saya terbang pakai gigi height-nya maksudnya biar terbang-terbang. Supaya gak kecepat dirinya ya. Di apa. Lumpurnya ya. Oke ini kayaknya keras ya disini kalian ya. Oke. Oke kita lanjutkan lagi pejalannya ya. Kita ambil misi-misi yang lainnya teman-teman ya. Sudah dikit naik. Biar langsung jose. Jose. Eh. Enggak banget teman-teman. Oh salah. Maaf-maaf. Belum semangat ya. Belum semangat akhirnya salah. Ini truk ini nih. Sips. Sips. Sips apa ya namanya. Nah harusnya gak sangat tuh. Misalnya lah kita. Ini container curtain side ya. Masih pakai gigi otomatiknya. Lalu langsung tancap gas. Ini auto boros ya. Kalau bisa tampaknya gigi. Aik ya. Wuih. 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 Pecah-pecah dong. Aisnya. Untuk pakai gigi high. Ini langsung gini ya. Langsung lewat gitu ya. Jadi gak berlama-lama gitu. Gak kebun pecah gini ya guys. Kita lewatin. Kita lewat konsumsi BDM-nya. Kalau pakai otomatik. Langsung mirit konsumsi BDM-nya sih. Ya, oke. Masih. Masih. Dari sedikit depannya. Oke. guys keren nih hammer yang ini, hammer yang ini nggak kaleng-kaleng mas bro kalau hammer yang itu satunya lagi ada kaleng-kaleng yang ini nggak di hammernya hammer balap nih onflot-onflot lalap nih jauh sepenuhnya nanti ini wuih nggak berasa ya wuih wuih rambelan jangan di rambelan sampai ini masuk buru-buru yang kecoh sepatutnya lihat lagi lagi tidak seperti apa rintangan ini di tempatnya ini mantap congis jalan nunggu rumput juga dihajar ada rasa ya kain-kain batang kain hajar semua mantap lah kita pakai mobil mons kalau nggak susah banget ini asli atas ini sebenernya ini berbagian bawah yang kelihatan gitu ya pakai kita lagi lihat belakang ya soalnya ya suara mesin itu kasar kayak suara mesin balap ya ya seorang mesin apa-apa mobil bagi yang kresif kan ya yang bener-bener untuk balap kompetisi ya suara kasar kotak-kotak-kotak gitu jalannya kemana? jalannya ke sini ya keren nih supirnya nih dengan mobil yang dipuncul jalan habis ini jalan susah banget nih buat mobil normal susah banget ini semua buat mobil normal tapi susah banget ini jangan pakai kecil lagi untung pakai mobil mods ya ini baru nih hammer nih mana jalan ya mana jalan ya misalkan gerangan ya oke bisa gak kita lewat sini tapi bisa nih kita nih kayaknya motok jalan tapi belet banget ya kok bikin begini begini lupa saya nah nah pakai transmisi ininya tapi berat banget sih kayaknya mundur aja sih kita ngikutin jalan aja temen-temen ya tadi saya gak fokus sama itu ya karena udah terlalu terlanjur nandain disana jalannya ternyata jalannya masih ngikutin arur aja disana ya depannya oke kita mundur dulu saya skip aja saya skip aja oke ikutin jalan aja disini kenapa jalannya ini gak jalannya ini gak jalannya ini mobil kenapa ini mana nih jalan-jalan salah nih jalannya Oh ini jalannya siap oke nah kalau ngikutin jalan enak sebenarnya salju lewat aja ya ada masalah ya rambas aja salju lumpur di dalam salju juga aja aja oke kita udah kembali ke arah sana kita akan lanjut ke arah sana ya isinya di arah sana jalannya sumpah kayaknya lebih susah daripada anak yang lama deh ya bapak tangan tuh kayak masih ada jalan-jalanin bagusnya gitu loh apaan tuh disurut sipi ya Oh salah saya saya nandainya salah nah ini susah nih lukuran kayak gini asli-susah ini usah pakai gigi haik deh kenceng kan kalau ngebut nanti abrak ini udah ngebut ya oke kita udah dapet nih isinya bisa mungkin jangan sampai ada yang kelewat ya temen-temen rox slide oke jangan main diantap lomba mas bro lumayan nanti kalau pengen DMN rusak lagi ya cantai aja nanti bisa lewat ya nanti bisa lewat ya bentar joss oh benar situ oke ikut-ikut ini dia jangan diasmal yang jadi yang membeku ya biasanya mulai susah nih kalau udah gara-gara ini apa kabrak batu medal ini susah ya kenceng banget tuh kalau digas terus kenceng banget lah ya ini garasinya saya tempat masih gua bisa ya lihat tuh kontainer doang kan oh omong tempat ini kontainer doang ya nah ini miskin ya oke oke jadi minta tolong ambil terkek kecepat di rawa-rawa tempat signboard saya dikira lumayan eh oke bisa dong wihihi bisa ternyata mas bro ternyata bisa ya Terima kasih